Ketika Android 8 Oreo diumumkan, Google juga meluncurkan program baru yang disbeut Play Protect, di mana fungsinya untuk melakukan pengecekan berkala terhadap perangkat lunak yang ada di ponsel Anda juga aplikasi yang ada di Play Store, plus mencari malware jahat. Nah, baru-baru ini, Google menemukan sebuah aplikasi berbau skewer yang terdengar sangat menyeramkan. Aplikasi tersebut tertangkap sebagai pembawa bakdur TZ, perangkat lunak perusak yang telah ada sejak tahun 2015. Dengan memanfaatkan sistem operasi Android, TZ mampu memperoleh akses root ke perangkat dan mengintip tentang gambar pengguna, log telepon, dan log obrolan untuk aplikasi populer, seperti Facebook, WhatsApp, Fiber, dan bahkan layanan pesan treenkripsi Telegram. Selain itu, dia bisa mengirim pesan SMS dengan koordinat GPS perangkat, mengambil foto dengan kamera telepon dan bahkan merekam audio dengan mikrofonnya. Terdengar cukup mengerikan, kabar baiknya adalah bahwa usaha eksploitasi yang digunakan TZ telah ditambal sejak lama, dengan patch keamanan Android per April tahun 2016. Tapi, saat ini, masih ada jutaan ponsel Android yang lebih tua di luar sana yang tidak mendapatkan update. Menurut data Google, aplikasi TZ kebanyakan diunduh oleh pengguna DK-nya. Sebagian kecil pengguna AS juga mendapatkannya. Setelah menemukan speware itu, Google akhirnya menghapus aplikasi yang terinfeksi dan menangguhkan akun pengembang. Selain itu Google juga mengirim pesan peringatan ke semua perangkat yang diduga terinfeksi. Google Play Protect juga telah diperbarui untuk mendeteksi malware TZ secara lebih efektif.